Untuk wali, jika tidak direstui orang tua. Iya, iya, menghulu. Karena tidak direstui kemarin itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, saya itu kurang pengetahuan ilmu agama. Jadi, saya pikir sah saja gitu. Nah, setelah saya belajar ilmu, ternyata harus pakai wali gitu. Jadi, yang saya tanyakan itu, sahkah permintaan saya kemarin bersama saya bagi hal yang satu bulan? Anda tinggal di mana? Palembang. Waktu Anda menikah di mana? Di Palembang. Orang tua Anda di mana? Di Palembang juga. Yang menikahkan orang Palembang juga? Iya. Orang tua Anda melarang kenapa? Ya, aku belum setuju saja. Saya sering janda. Cepat saya dapat tanyakan, saat kakak nikah saya, sudah tuh anak yang saya kandung ini di mana? Saya mau menikah pulang lagi atau di mana? Masya Allah, subhanallah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapaknya dengan wali hakim atau tahkim. Bidah hakim dengan tahkim. Karena bapaknya wali adul. Kita perlu laca nih, walinya wali adul. Kecuali begini, sang bapak tidak menyetujui dengan pilihan Anda, tapi sudah memberikan pilihan yang lain. Anda masih memaksa. Tidak benar itu. Baik, seperti itu. Jadi, kalau kita perhatikan, sepertinya adalah, wali orang tua Anda melarangnya. Adul, tidak menyetujui dengan seorang janda yang mungkin perlu nafakah dan perlu kebutuhan yang pribadi sekali Anda, sehingga Anda menikah. Dengan dua saksi, Anda kiai menikahkannya. Insya Allah adalah dengan cara yang sudah benar itu. Baik. Maka, kalaupun seandainya, orang tua Anda, adalah bukan yang adul, karena pembangkangan Anda, atau mungkin sudah memberikan yang lainnya, tapi Anda masih semacam itu, dan ini sudah terjadi. Anda menduga waktu itu pernikahan juga sah. Dan ada kiai itu di dalamnya, maka pernikahan itu dianggap selesai sah. Nah, jadi begini maksudnya. Tidak perlu kita sampai mengatakan, karena sudah terjadi, tapi ke depannya tidak boleh orang melakukan seperti ini. Jadi, karena sudah terjadi, sebab di dalam matahab lain, seperti matahab imam abu hanifatah, peran wali adalah tidak teramat. Penting dalam urusan menikahkan. Sebagai seorang awam, bisa ditaklitkan kepada matahab lain dalam kasus seperti ini, tapi tidak boleh memulai dari awal seenaknya begitu, kecuali memang ada hal-hal tertentu. Kecuali orang mengerti ilmunya, seorang alim mengerti ilmunya, lain cerita dia bisa melakukan sesuai dengan ilmunya tadi. Orang awam, siapa memfatfahkannya. Jadi, kalau kami amati, pernikahan Anda sudah dianggap sah. Cuman, kalau Anda ingin kemantapan, karena Anda keraju-keruaguan, maka bisa saja memperbaharui, tapi anak Anda sudah sah benar. Maka terjadi itu nikah, mengulang pernikahan itu adalah kapan? Di saat pernikahan yang pertama itu adalah sah menurut sebagian matahab, tapi dianggap tidak sah menurut matahab yang lain misalnya. Seperti itu. Karena kejadiannya sudah. Tapi kalau dari awal misalnya, sementara itu adalah, Anda bukan seorang alimah, suami Anda juga bukan seorang yang alim, kemudian, maka, jika seperti itu, tidak boleh mengambil seinaknya sendiri. Ya sudah, saya mau menikah dengan tanpa wali. Anda tidak mengerti ilmunya. Tidak mengerti ilmunya. Jadi, secara umum, pernikahan Anda adalah insya Allah syah. Tidak usah khawatir, kandungan Anda adalah juga, nasabnya nyambung kepada ayahnya, karena Anda bercerita sudah ada dua wali juga, dinikah oleh seorang kiai, ustaz, tinggal sekarang Anda perumbangun komunikasi baik dengan ayah Anda, supaya silatulah miterjalin. Dan baik-baiklah. Dan takutlah kepada Allah, dan Anda tidak melakukan zina, karena juga dengan pernikahan, pernikahannya bukan pernikahan main-main, Anda dengan serius, Anda yakini kalau itu sudah sah, selesai. Tidak usah dipikirkan. Kalau Anda ingin memperbarui karena ada kerakuan, mungkin, karena tadi, syak kerakuan bahwasannya, mungkin walinya adalah wali yang belum abel, maka boleh saja memulang pernikahan, karena sebab ada kerakuan. Tapi, apa yang sudah terjadi adalah dianggap sebagai sah, dan anaknya sambung nasabnya.